Intro Selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah anak-anak semua Baik, puji Tuhan sehat semua ya Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini Ada baiknya jika kita berdoa Agar apa yang kita pelajari pada hari ini Itu dapat bermanfaat bagi kita di masa depan Silahkan ya, sekolah kelas 7 doanya Baiklah teman-teman Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Ada baiknya kita berdoa lebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Amin Itu bapu kosong Aldebaran tidak masuk ya pada hari ini? Tidak ibu Iya kenapa? Ada yang tahu? Sakit ibu Oh sakit Sebelumnya sudah mengirimkan surat atau gimana? Sudah ibu, ada dirimanya ibu Oh iya ini ya? Iya ibu Baik Baik, seperti yang sudah terlihat di layar Bapak ini adalah gambar keluarga 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 terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki dan juga anak perembuan Iya ibu Nah coba sekarang kalian perhatikan ayah Kita bisa pakai ayah ya? Ya ibu Jelas ya Baik, sekarang kalian perhatikan ayah ya Sifat fisik yang dimiliki oleh ayah Apakah sifat tersebut ada yang mirip di antara kedua anaknya? Saya ibu Iya Dea silahkan Menurut saya dari gambar ini, ayahnya ini mirip sama anak laki-lakinya ibu Iya bagian fisiknya mana yang mirip? Matanya ibu Bentuk matanya bagaimana bentuk matanya? Bentuk matanya ayah sama anak laki-lakinya itu sama-sama besar Matanya besar Ma Apakah ada lagi? Hidumnya ibu Hidumnya bagaimana? Menurut saya hidumnya sama-sama ngacung Hidum ngacung ya Selanjutnya Rambutnya Kurit lombang keriting Rambut keriting Rambut keriting Nah dari sifat-sifat yang sudah Dea sebutkan tadi, benar ya Terima kasih Dea atas jawabannya Jadi dari sini berarti kalian sudah mengetahui dan juga paham gitu tentang sifat fisik yang dimiliki oleh manusia Sekarang ibu ingin bertanya kembali Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa bentuk hidungnya ayah ini bisa mirip sama anak laki-lakinya? Selanjutnya ibu Ya Andri silahkan Karena Hidung ayahnya diturunkan ke anaknya ibu Hidungnya yang diturunkan? Sifatnya ibu Sifatnya ibu Sifatnya ibu Berarti sifat hidung ayah diturunkan kepada anak-anaknya Baik Andri terima kasih atas jawabannya Lalu bagaimana dengan bentuk mata dan juga rambutnya? Ya ibu sama ibu Jadi bentuk mata dan rambutnya itu juga disebutkan dari ayahnya Iya baik Terima kasih Andri atas jawabannya Benar ya Nah tadi kita sudah melihat bentuk ayah Sekarang kita melakukan kepada ibunya Bagaimana sifat fisik yang dimiliki oleh ibunya dan juga diturunkan kepada siapa? Saya ibu Iya Mary silahkan Ibu pilih di mata yang sibir Mata yang sibir Rambut yang lurus Rambut yang lurus Serta hidung yang pesek ibu Sifat-sifat tersebut diturunkan kepada anak perempuan yang bukan jadi gambar yang itu lantukan Ya berarti ibunya mirip dengan anak perempuan Lantas mengapa sifat tersebut tidak diturunkan kepada anaknya yang laki-laki? Menurut saya, karena sifat mata ayah lebih dominan terhadap sifat mata ibu Sehingga anak terakhirnya mempunyai atau mempunyai dari ayah yang menjadi ibunya ibu Lalu bagaimana dengan anak perempuannya? Menurut saya, anak perempuannya mempunyai sifat tidak dominan dari ibunya ibu Iya baik Terima kasih Andri atas jawabannya benar sekali Jadi dari jawaban kalian semua tadi Itu kalian berarti sudah paham ya Tadi ada simpasi-sifat usia Lalu ada tadi disebutkan oleh Mary dominan dan juga tidak dominan Itu akan menyambung gitu dengan apa yang kita berada di pada hari ini Kalau begitu apakah ada yang tahu hari ini kita ingin belajar tentang apa? Ya sayang ibu Iya Dewi Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat orang tua pada anaknya Iya benar Dewi Namun dari beberapa kata tadi sudah kita pelajari gitu kan Sudah kita baru tahu Jika dicocokkan dengan materi yang ada di biologi Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa Iya ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat ibu Iya, benar sekali ya Dewi. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Nah sebelum kita belajar, apakah kalian ada yang tahu apa semangat dari kita membelajari pewarisan sifat ini? Iya, Bu. Agar kita tahu sifat-sifat mana saja dapat diturunkan imunnya kepada anak-anak. Iya, benar. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Iya, Bu. Iya, Dewi. Silahkan. Agar kita dapat menghargai dan menghormati orang tua, Bu, dan atas segala yang mereka turunkan. Sifat ini, Bu. Iya, benar. Jadi dari jawaban, Dewi, dan juga Dewi tadi itu sudah benar ya. Itu adalah manfaat kita membelajari pewarisan sifat pada hari ini. Nah, untuk memperdalam materi kita pada hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang nantinya itu akan ada penugasan. Untuk kelompok pertama ada Andy dan juga Dea. Untuk kelompok kedua itu ada Mary dan juga Dewi. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Baik, sudah duduk di kelompoknya semua, kan ya? Sudah-sudah, Bu. Ya, kita buka di bagian petunjuk pengerjaan. Jadi yang pertama, silahkan kalian mengisi nama dan juga kelompok pada LKPD yang sudah disediakan. Selanjutnya, kalian silahkan untuk menganalisis gambar yang telah disajikan. Yang ketiga, kalian menjawab soal secara tepat dan juga berkelompok ya. Nah, menjawab soalnya ini dapat menggunakan literatur atau sumber yang mendukung. Satu kelompok nantinya akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Untuk waktu pengerjaannya ialah 7 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya jelas, Bu. Ya, sudah jelas. Jika sudah paham, silahkan tugasnya dikerjakan dari sekarang. Baik, waktu kalian tinggal 3 menit lagi ya. Baik, ya, Bu. Silahkan dikerjakan dengan maksimal. Baik, waktu sudah habis, silahkan dapat keadanya dikumpulkan? Ulu. Baik, apakah dari antara 2 kelompok ini, Agen ingin maju untuk mempersentasikan pekerjanya? Oh, iya, waktu satu. Silahkan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari wabarakatuh 1, saya Yudhul Yanti, jatakan saya. Yaudhul Yanti, kami akan mempersentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, itu diminta untuk menganalisis gambar. Gambarnya sudah tertera ya pada APBD. Pertanyaan yang pertama yaitu, dari hasil pengamatan gambar di atas, apakah yang kalian ketahui mengenai persilangan monohibre? Nah, menurut kami, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, gambar tersebut mengenai persilangan bunga yang dipakaikan antara bunga unung dan bunga putih ialah persilangan monohibre. Nah, adalah persilangan antara 2 individu dari spesies yang sama dengan satu sifat yang beda. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, penerapan hukum Mendel 1 terjadi pada bagian mana dari jaga persilangan di atas. Mengapa demikian? Jadi, berdasarkan hasil diskusi kami, yang kami berolah dari literatur dan akan membaca, yaitu buku biologi, karya ala dan luarannya, hukum Mendel 1 berbunyi pada membentukan gamen atau sel kelamin anak, kedua gen hidung atau orang tua yang merupakan pasangan alel akan memisah, sehingga tiap-tiap gamen akan menerima 1 gen dari hidungnya. Hal ini berbicara tentang alel. Jadi, dari gambar bunga tersebut terdampak sepasang alel untuk satu sifat dan alel tersebut berpisah saat melakukan pepaminan atau persilangan. Baiklah, teman-teman, agak kita lihat kembali pada gambar. Di bagian tengah atau bagian first generation, hasil bunganya umum. Walaupun pada awalnya disilangkan antara bunga berwarna umum dan juga bunga berwarna putih. Namun, pada saat second generation, di bagian gambar yang paling bawah, dilaksanakan keturunannya ada berwarna putih, padahal yang disilangkan adalah warna umum di semua first generation. Maka berarti, alat untuk satu sifat, yaitu warna umum, warna umum tanah itu akan berpisah di pepaminan atau di persilangan dan akan menghasilkan keturunan berwarna putih. Demikianlah penerapan hukum satu medel pada persilangan aneh-aneh. Tari teman-teman, apakah ada ini bertanya atau menambahkan? Ya, saya akan pilih. Ini berbicaraan ini, saya akan pilih. 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 Dia menemukan jawaban dari sebuah mencari bahwa satu. Pada jawaban sebuah satu, dari gambar tersebut, berlutang pasal melakukan setelah memiliki. Hal ini, plutôt karena gambar tersebut, hanya memiliki satu sifat beda, yaitu warna. Dimana ini berguna pilih warna umum dan warna putih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mary. Cukup, ya Bu. Setiap presentasi dari kelompok kami, kami antri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada kelompok satu yang telah mempersentasikan dan juga kelompok dua yang telah menambahkan jawaban dari kelompok satu tadi Ya sekali lagi kita beri tepuk tangan, ya sudah luar biasa sekali ya Nah sekarang kita akan melakukan refleksi terhadap soal atau tugas yang telah kalian mengerjakan Yaitu tentang persilangan korong pendiri Pada awalnya, hukum kualisan sifat ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gregor Mendel Seperti yang sudah kalian kerjakan tadi kan ada yang disebutkan hukum Mendel Nah itu berasal dari Gregor Mendel Pada awalnya Mendel ini melakukan percobaan untuk menemukan ilmu ini yaitu dengan menggunakan kacang air cheese Di sini kalian sudah ada yang pernah melihat atau tahu kacang air cheese seperti apa? Luh Baik, ibu akan memberikan contohnya ya supaya kita tahu gitu Yang mana kacang air cheese? Nah seperti ini contohnya, sudah terlihat ya Oh iya, seperti kacang kolong Seperti kacang kolong ya ibu Iya benar, jadi kacang air cheese ini adalah memang kacang kolong Nama lainnya adalah kacang air cheese Jadi kita juga harus tahu mengapa sih Mendel ini menggunakan kacang air cheese sebagai bahan percobaannya Nah yang pertama itu karena kacang air cheese ini memiliki banyak sekali sifat beda Contohnya bijinya bisa kita lihat ada yang kisu, ada yang gula Tadi kan sudah kalian juga sebutkan sifat-sifat manusia itu merupakan sifat beda yang dimiliki oleh organisme Lalu kacang air cheese ini juga dalam waktu penumbuhannya itu sangat cepat Jadi sangat mudah gitu untuk mengamati kacang tersebut Nah untuk budi dayanya juga itu relatif mudah Maka dari itu Mendel menggunakan air cheese sebagai percobaan untuk melakukan warisan sifat Nah sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke dalam Mendel dan juga hukumnya Jadi ada beberapa istilah dalam warisan sifat ini yang sebelumnya itu harus kalian pahami Yang pertama itu ada parental atau kita singkat dengan P Nah parental ini adalah induk Nah seperti tadi gambar keluarga yang kita lihat ayah dan ibu itu merupakan parental Yang kedua itu ada filial atau disebut sebagai keturunan Nah pilihan itu kita singkat sebagai F Nah keturunan itu adalah yang tadi anak laki-laki dan juga anak permulaan Nah selanjutnya yaitu ada dominan Nah dominan ini seperti disebutkan Mary tadi ya Jadi dominan ini adalah sifat yang menutupi sifat yang tidak dominan Nah sifat yang tidak dominan itu kita sebut sebagai recessive Nah recessive ini adalah sifat yang tertutupi sifat dominan Nah selanjutnya yang nomor 5 itu kita kenal sebagai genotif Nah ini kita singkat sebagai G Nah genotif ini berbeda ya dengan gen Genotif ini adalah sifat yang tidak tampak Biasanya jika kita melakukan persilangan itu dia disingkat sebagai huruf Misalnya dari besar dari kecil dan besar dari kecil seperti itu Teman dari genotif itu ada fenotif Atau F Nah fenotif ini adalah sifat yang tampak Seperti pada tadi yang sudah kalian kerjakan di LKPD itu ada bunga berwarna umu, bunga berwarna putih Nah warnanya itu kan tampak Maka dari itu disebut fenotif Selanjutnya Itu ada disebut homozygot Nah homozygot ini adalah pasangan alel yang sejenis atau yang sama Selanjutnya Kembalikan dari homozygot itu adalah Keterosygot itu adalah pasangan alel yang tidak sejenis atau yang tidak sama Jadi ini adalah beberapa istilah yang nantinya akan kita pakai di dalam persilangan Nah selanjutnya kita ke hukum Mendel Tadi kan kalian sudah menjelaskan ada hukum Mendel kan ya Nah hukum Mendel ini sendiri itu dibagi menjadi dua Untuk hukum yang pertama itu disebut sebagai hukum segmentasi Dan hukum yang kedua itu disebut sebagai hukum asortasi Nah pada hari ini kita akan belajar tentang hukum segmentasi Seperti yang sudah kalian kerjakan di dalam LKPD tadi Bahwa hukum segmentasi itu berbunyi Jika pada pembentukan gamet Nanti itu pasangan gen orang tua atau gen induk itu akan berpisah Sehingga nanti keturunan itu akan mendapatkan masing-masing satu gen dari induknya Nah di dalam hukum segmentasi ini Itu juga terdapat persilangan Atau yang tadi sudah kalian kerjakan yaitu persilangan Monohibrid Jadi kita akan belajar pada hari ini Poensi sifat tentang persilangan monohibrid Jadi seperti yang sudah kalian kerjakan tadi bahwa Persilangan monohibrid ini adalah Persilangan antara dua individu dari spesies yang sama Dengan satu sifat yang berbeda Maka dari itu karena dia mono ya satu maka Kata kuncinya dari monohibrid ini adalah satu sifat yang berbeda Nah monohibrid ini sendiri itu dibagi lagi menjadi dua yaitu Ada yang namanya dominan Dan juga ada yang namanya intermediate Bagaimana perbedaan antara kedua persilangan ini Baik kita akan kita bahas ya Untuk dominan itu sendiri Keturunan yang dihasilkan Itu nanti sama Atau memiliki simpat yang sama dengan induknya Selanjutnya untuk intermediate sendiri Itu nanti akan dihasilkan sifat baru Di luar dari sifat induknya Nah untuk contohnya ya Langsung ke contoh Jika kita mengawinkan antara Atau menghilangkan antara bunga berwarna merah dan juga bunga berwarna putih Jika didominan nanti itu hasil atau filialnya itu adalah merah dan juga putih Jadi tetap sama seperti induknya Nah monohibrid ini dengan intermediate Jika kita menghilangkan bunga berwarna merah dan juga berwarna putih Filial yang akan dihasilkan itu adalah merah putih dan juga satu sifat baru Yaitu ada yang ungu ada yang merah juga Tergantung nanti kita dapatnya apa Seperti itu ya Baik dari sini apakah ada yang ingin ditanya Bagaimana mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Cukup Bu Cukup ya, sudah paham semua ya Bagus, sangat paham Sekarang sepintar ya Ibu Senang jadi mengajar kita pada hari ini Baik demikian pembelajaran kita pada hari ini Sebelumnya sudah kita tutup Apakah ada yang ingin menyimpulkan Tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ibu persilahkan Sayang Bu Iya dia, silahkan Jadi saya ingin mengenai pembelajaran pada hari ini Yaitu tentang Hukum segmentasi Hukum segmentasi merupakan Hukum satu menggel yang berbunyi Pada kebutuhan gamet Sebuah gen hidung akan memisah Sehingga ga-ga gamet akan menerima Satu gen dari imunnya Dalam hukum ini terdapat persilangan menghubungi Yaitu persilangan antara dua spesies Atau dua individu dari spesies yang sama Dengan satu sifat gendang Persilangan ini dibagi menjadi Persilangan menghubungi gendang Dan juga menghubungi gendang Terima kasih Terima kasih baik sekali ya Del Untuk kesimpulan pada hari ini Kita beri kesimpulan untuk Ya jadi Begitulah kesimpulan yang kita dapatkan Dari pembelajaran hari ini Nah untuk tugas minggu depan Kalian diminta untuk membuat Makalah tentang persilangan Monohibris Untuk pedugasannya ini secara berkelompok ya Dan akan dikumpulkan minggu depan Apakah ada pertanyaan tentang pedugasannya? Ya cukup baik Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini Ya puji Tuhan ya sudah selesai Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini Lebih baik kita berdoa ya Untuk mengucapkan rasa sikur kita Silahkan silahkan dikimpin Baik Baiklah teman-teman Setelah kita berada pada pagi hari ini Dan berarti kita menutup dengan doa Sebelum kita dengan agama dan percayaan masing-masing Berdoa pulang Berdoa pulang Amin Baik terima kasih anak-anak sekalian Ibu mohon maaf jika ada salah karta Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini Itu akan menjadi manfaat bagi kalian di masa depan Tetap semangat Dan juga selamat pagi anak-anak semua Pagian ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih